Ya, barusan saya melakukan meeting dengan manajemen untuk finalisasi siapa-siapa saja pemain yang masih pertahan dan siapa-siapa saja pemain yang sudah tidak bekerja selama lagi di Piala Menpora ini. Setelah itu semua sudah selesai, tinggal mungkin 1-2 pemain yang masih perlu komunikasi lebih intens, tapi garis besarnya semua sudah clear, siapa yang bertahan, siapa yang tidak bekerja sama di Piala Menpora ini. Untuk masalah persiapan, sebenarnya sih memang saya berharap hari ini atau besok melakukan persiapan, tetapi tidak memungkinkan karena juga ada beberapa pemain yang dari luar kota yang sehingga perlu proses untuk kedatangannya. Jadi saya putuskan di dalam rapat tadi bersama manajemen, kalau latihan mulai itu hari Kamis pagi sudah mulai ada kegiatan latihan. Ya, yang jelas memang ada beberapa pemain yang sudah pasti tidak bergabung seperti Irfan, sudah tidak dipercebaya lagi, tapi masih mayoritas pemain masih tetap bertahan. Ya, tentunya untuk di Piala Menpora ini, meskipun dengan ada beberapa pemain yang baru nanti yang akan diumumkan oleh manajemen, saya tetap akan berusaha maksimal di dalam Piala Menpora nanti, paling tidak tim persiapaya dengan pemain-pemain muda bisa berbuat banyak. Yang terpenting lagi adalah bagaimana saya bisa memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda ini untuk bisa mendapatkan jam terbang untuk pertandingan di kompetisi nanti kalau dikelar kompetisi. Ya, kontraknya mereka kayaknya ada yang tiga tahun ya mungkin, tapi menurut saya masalah kontrak ini sepertinya sama manajemen tidak diotak-atik, tapi tetap berjalan sesuai dengan waktunya, tapi menurut saya juga bagi saya tidak ada masalah, karena memang masih terikat kontrak seperti pemain-pemain muda Rizky Rito, Koko, Supri, pemain-pemain muda Potensi, potensial yang berasal dari Surabaya, apalagi dari Surabaya, mereka main dipercebakan tentunya ada satu pride, ada satu kebanggaan kepada mereka. Jadi cukup bagus sih program dari manajemen bahwa mereka memberi kontrak yang sedikit panjang buat pemain-pemain muda tersebut. Oh ya, disini yang jelas ada dua pemain muda kemarin, si Diki sama si Akbar ini akan berusaha untuk memberi jam terbang kepada mereka, tidak tahu nanti seperti apa, tetapi salah satu tujuan dari manajemen mengikuti piala mainpora ini di samping kita berusaha maksimal untuk berprestasi, tapi yang terpenting bagaimana bibit-bibit muda ini nanti bisa siap dikompetisi. Sudah, kita sudah fix, sudah deal dengan pelatih fisik, yang mungkin nanti hari Rabu atau kami sudah datang. Jadi komposisi pelatih dengan tidak bergabungnya kut gazeli sudah tergantikan, tidak ada masalah. Dan komposisi pelatih tetap saya, kut mustakim, kut becok, kut huston, kut beni, saya tetap lagi pelatih fisik, semua sudah draft dan semua sudah deal dengan manajemen, tinggal hanya penanda ketangan kontrak, kita beri tes bukti saja. Apapun bagi saya itu, saya selalu memandang bahwa itu bukan sebagai beban, tapi sebagai tantangan, sebagai motivasi. Seperti di biala mainpora ini, meskipun manajemen tidak mentargetkan harus juara, tapi dalam pribadi saya sendiri tentunya kepingin bisa berbuat maksimal. Nah, kalau menjadi yang terbaik bisa, kenapa enggak meskipun menurut saya tidak mudah. Karena apa? Satu, kita tidak menggunakan pemain asing, terus banyak pemain-pemain, ada beberapa pemain baru, tetapi bagi saya tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuat banyak. Jadi, meskipun dengan pemain baru, dengan pemain-pemain muda, saya akan sekuat tenaga bersama tim pelatih bagaimana tim ini bisa berbuat banyak. Ya, yang terpenting bagi tim adalah bagaimana secepat mungkin untuk melakukan persiapan. Nanti seperti persiapan saya sendiri, mau di grup dengan siapa saja, mau main di mana saja, bagi saya tidak ada masalah. Ini penting, saya mulai dari awal sudah saya sampaikan, ini sekarang sepak bola Indonesia ini akan bergulir lagi dimulainya dengan piala Menpora. Tentunya, piala Menpora ini berjalan melalui satu proses yang sangat panjang. Kalau proses piala Menpora ini sudah dapat izin, nanti kita berjalan, piala Menpora berjalan, saya sangat-sangat sekali berpesan kepada supporter, baik khusus untuk bonek-bonita, maupun supporter tim-tim lain, benar-benar mentaati apa yang menjadi aturan dari kepolisian dan federasi. Contoh, seandainya penelitian ini tidak ada penonton, tidak boleh ada penonton yang datang ke lapangan, tolong kalau mereka benar-benar mencintai timnya, kalau mereka supporter benar-benar mencintai sepak bola, benar-benar jangan hadir. Karena saya sangat yakin ini sebagai test case. Kalau piala Menpora ini berjalan dengan baik, saya yakin kompetensi akan berputar dengan mudah. Tetapi kalau nanti ternyata piala Menpora ini tidak berjalan dengan baik, pasti akan ada evolusi. Untuk itu, sekali lagi saya berpesan khususnya kepada tim bonek di seluruh Indonesia. Karena kita nggak tahu main di mana nanti, main di Jakarta, main di Bandung, main di Malang, main di manapun. Saya berharap kalau bonek mencintai persebaya untuk kali ini benar-benar tidak usah hadir ke lapangan. Mungkin bisa memberi support dengan doa, memberi support dengan nonton televisi di rumah. Karena nanti kalau seumpamanya terjadi apa, nggak memutar lagi sepak bola di Indonesia, banyak yang terkorbankan. Tidak hanya pelatih, pemain, main semen, tapi juga orang-orang yang biasanya jualan di lapangan, di depan-depan itu kan juga terkena imbas. Maka dari itu saya berpesan kepada seluruh supporter Indonesia, kalau mereka mencintai timnya benar-benar untuk tidak perlu hadir ke lapangan. Untuk musim kali ini, karena ini memang kita bermain sepak bola dalam situasi yang extraordinary, yang tidak biasa.